Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fatiha Bias channel Oke, hari ini adalah Hari yang kutunggu Oke, jadi hari ini aku mau bikin monthly favorites Karena udah bulan Desember, aku akan bikin November favorites Jadi seperti biasa, setiap bulannya aku tuh akan ngasih rekomendasi-rekomendasi Berdasarkan Anus Review Fatiha Bias Dari mulai skincare, makeup juga pastinya Dan ini tuh totally Anus Review Bener-bener produknya ini, aku ada yang emang dikasih dari brand juga Ada yang aku beli sendiri juga, but this is totally Anus Review, oke? Dan seperti biasa, aku juga mau ngingetin lagi Kalau this is not sponsored video Udah gitu juga di aku cocok, belum tentu di kalian juga cocok Dan kebalikannya, di aku gak cocok, belum tentu juga di kalian gak cocok So ya, let's digang! Pertama, aku memulai dari Ada body care dulu kali ya Ini ada satu sabun Yang aku lagi pake banget Karena aku mau sering sedikit ya Aku tuh belakangan ini lagi suka gatel-gatel Terutama di bagian lipatan Dan kayak di ini, terutama kayak di ketiak Sama di lipatan payudara gitu kan Akhirnya aku bener-bener gak tahan banget Karena ini gatelnya aneh banget Aku gak biasa gatel kayak gini Sampai akhirnya aku ngecek Dan ternyata kayaknya aku kena eksim Ada eksim dan ada jamur juga Dan aku kira kayak, hah? Gue kenapa bisa jadi jamuran? Gitu kan Ternyata, kata dokternya Sebenernya kulit kita itu emang ada jamur secara alami Ditambah mungkin karena lingkungan yang memang mendukung Apa ya, lembabnya Apalagi ini musim hujan banget kan Dan itu bisa menyebabkan si jamurnya itu makin berkembang lebih pesat Kayak gitu Dan ini aku lagi pake si Skin Dewi Camomile Cheerful Shower Gel Dia ada Oat Amnu Acids and Camomile Extract Gitu kan Sebenernya aku tuh mencari sabun mandi Yang seminimum itu untuk membuat iritasi gitu kan Makanya aku nyari-nyari-nyari yang aku punya Yang ini yaudah aku coba dan alhamdulillah cocok Lebih tepatnya tidak membuat aku makin gatel Ataupun kerasa kayak pedes atau perih gitu kan Dia tulisannya Gentle Body Cleanser with Refreshing Fragrance Suitable for Daily Use Gitu Itunya aja sih Aku karena tertarik banget sama Oat Amnu Acids-nya Terus Camomile Extract-nya gitu kan Dan aku saya pake ini Bukan yang tipe yang keset Jadi emang lembab Aku suka sih Wanginya Wanginya herbal Tapi herbal yang enak Ini kalo ngebayangin kayak kalo kalian lagi di spa Spa Bali Nah itu tuh kayak gitu tuh Pas lagi dipijit Wanginya tuh wangi Ada Harbaulnya gitu loh Gitu dia Oke nextnya adalah Oke ini facial cleanser Dari True If Ini aku lagi suka banget pake sih Si Low PH Facial Cleanser-nya Aku suka banget karena dia Low PH Jadi Asamnya tuh sama kayak kulit kita juga Terus gak ada wanginya Dan yang aku suka juga Dia itu tulisannya Sensitive Skin and Acne Prone Skin Bisa banget pake Aku juga suka juga Dia tuh teksturnya gel Warnanya bening gitu Warnanya bening Dipake dikit Udah berbusanya Udah cukup Gak bikin kering sama sekali Aku suka Terus apa ya Udah sih sebenernya As a simple facial cleanser aja gitu Gak usah Ini salah satu yang lagi sering banget aku pake Oke kita lanjut ke Oke ke masker dulu ya Ini ada dari White Lab Ini White Lab Yang terbaru nih ya Heart Lip Skin Purifying Gel Mask Dia ada kandungannya Heart Leaf Niacinamide ada 3% Ada Mugwort Sama ada Hialu Complex Ada 10 Tulisannya Soothe Irritated Skin Skin Replenishing and Hydrating Improve Healthier Skin Jadi Dia itu Kandungannya ada Mugwortnya juga Seperti yang kalian tau Yang sebelumnya kan dia juga kayak gitu Cuman bedanya dia Teksturnya tuh lebih Ah Dia tuh teksturnya gel Seperti ini Dan ini menurut aku pribadi Akan sangat cocok banget Buat kalian yang kulitnya dehidrasi Tapi pengen kayak Ngangkat Derawat Atau kayak ngangkat kotoran Di pori-pori Dan lain sebagainya Ini bisa banget dicoba Karena belakangan ini kan Aku emang juga lagi agak-agak dehidrasi ya Tapi Pengen sesuatu yang untuk Nyedot Nah ini lumayan banget Meskipun beda banget ya Sama kayak yang Mugwort Masknya itu Dia Lebih ngangkat banget Nah kalau ini Bener-bener Lebih ke menenang Menenangkan kulitnya gitu loh Yang aku rasain banget ya Menenangkan kulit Hidrasinya juga dapet Bersihin kulit itu tuh Lebih kayak Lebih cerah Lebih seger Oke lanjut Kita ke skincarenya Yaitu adalah ini MS Glow Deep Treatment Essence Micro Essence Dia ada kandungan Central Asiatica Extractnya Hyaluric Acid Ada Cactus Extract Oke aku udah pernah Ngebahas ini secara lengkap Kalian bisa nonton disini Dia itu teksturnya Agak-agak kental Kalau kalian udah pernah Coba kayak Klaris Nah kalau klaris agak kental sih Jadi kayak agak Di bawahnya Klaris dikit Tapi gak secair itu Gitu loh Jadi kayak gitu deh Tapi ini super-duper Nyerep yang enak Aku kalau pake ini Dia gak pake kapas Langsung pake tangan aja Jadi tap 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 Dia nyerep Meskipun menurut aku Dia nyerepnya lumayan agak lama Tapi lama-kelamaan Dia nyerepnya tuh Kayak bertahan gitu loh Kayak kenyal gitu kulitnya Dan ini setelah aku Juga bisa dipake Buat kayak sheet mask gitu Treatment Terutama kalian misalnya Ada kemerahan Kalian taro jadi kapas yang tipis Kalian pake disitu Didemin And then gue tunggu Karena aku ngerasain Berarti lebih menenangkan kulit Oke Next adalah Serum yang lagi aku pake Belakangan ini Itu adalah dari RH RH Acne Act Blemish Soothing Serum Jadi si RH Acne Act Itu punya tiga varian gitu kan Ada yang buat Berminyak dan Acne prone Ada yang buat Dry to sensitive and acne Ada juga buat Bekas-bekas jerawat Dan buat segala jenis kulit kan Dan aku Sebenernya tipe yang kulitnya Kombinasi Tapi aku tetep Memilih yang dry to sensitive Karena dia dengan warnanya Sika nya itu sih Lebih kayak menenangkan kulitnya Kayak Kayak gue lebih cocoknya ini deh Gitu kan Dan aku suka banget sih Enak Enak banget Teksturnya juga Dia tuh meskipun Warnanya kayak Gel gini Dia nyerapnya enak Mungkin yang serum yang kental gitu loh Jadi aku suka sekali Gampang menyerap sekali Menenangkan kulitnya Terutama Aku tuh kadang-kadang Lagi agak suka Bandel Kalau lagi ada beruntusan Kayak komedo gitu Suka aku congkel Suka aku Apa namanya Ekstraksi sendiri Tapi langsung aku cepet-cepet Kasih Apa ya Perawatan gini-gini Salah satu untuk menenangkannya Si blemish Suiting serum ini Gitu So far so good sih So good banget Oke nextnya Juara aku juga Untuk jerawat Ini belakangnya lagi Aku coba Enpure Ini adalah Enpure Cica Acne Spot Natural Acne Treatment Oke Aku cinta sih Aku cinta banget Kenapa? Karena aku merasa Dia itu super duper Menenangkan jerawatku Yang meradang Di itu kandungannya Ada Groenactive Acne Peptide Ada Natural Cica Ini menenangkannya Ada Salicylic Acid Dan Sulfurnya Kalau kalian lihat ya Ini dan kalau kalian Sudah penyium sulfur Ini tuh wangi-wangi sulfur Dia warnanya hijau muda gitu Look at that Kayak gini Emang dipakainya jadi Buat malam hari ya Karena kalau misalnya siang Atau pagi kan Kelihatan ada hijau-hijau nya Cuman aku merasakan Banget Parah Kalau dia itu super langsung Menenangkan jerawat yang meradang Jadi aku cinta Lagi cinta banget sih Lagi cinta banget sama dia Ih aku baru sadar Kalau ternyata hari ini Lagi hijau semua gitu Tuh lagi hijau Mantap Oke Selanjutnya adalah Ah Lih dulu deh Ini serum Bulu mata Yang lagi sering aku pake Dan aku merasakan Kayaknya dia bermanfaat Sekali untuk Bulu mata saya Yaitu dari Double Peptide Eyelash and Eyebrow Enhancing Serum Peptide Complex Ini aku sempet dapet dari Lupa sih Dari PR Package Atau Dari brand lah Aku lupa Nah ini Jadi ada dua Aplikator Ada yang Tuh Kayak Eyeliner kayak gini Sama ada yang Ada spuli Dan ada sponge Di atasnya gitu To be honest Aku paling sering adalah Pake si yang ini nih Aplikator sama sponge nya Karena lebih gampang Buat alis Terus disikat Terus kalau buat di Apa namanya Bulu mata juga tinggal Kayak dipakein mascara gitu Aku ngerasa banget ya Yang paling ngerasa itu adalah Akar bulu mata aku tuh Lebih kuat Dan lebih manjangin Makanya belakang itu Aku lebih sering Pake mascara doang Kecuali kayak super duper Full makeup Itu karena Salah satunya Bulu mata aku tuh Merasa sudah panjang Jadi tinggal pake mascara doang Udah cantik gitu Sekian Oke selanjutnya adalah Gak gak bukan Bukan tunangan Ini aku Lagi suka banget Kutek aku hari ini Ya gak hari ini deng Ini udah hampir semingguan Tapi aku suka banget Karena dia tidak pocel Pocel Padahal dia breathable Nail polish Dari Trope 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 Ini adalah Water based Two in one Base and top coat Sama Breathable Peelable Vegan and toxic Free water based Nail color Shadenya C5 Moss Lengkap banget Asli aku Suka Banget Parah sama dia Hands down One of the best Local nail polish Terutama yang Water based nail polish Ever Yang pernah aku coba Congrats Trope Aku suka banget Parah 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 Dan dia kayak rebranding Dan sebelumnya tuh sempet kayak Kemana nih Trope Gak pernah keliatan Dari tadi dia emang ke rebranding Dan mengeluarkan produk-produk Yang menurut aku inovatif Good job Gitu ya Aku suka Oke Selanjutnya Ada juga ini Body odorizer spray Dari Deorex Jadi again Seperti yang tadi aku bilang Karena aku tuh merasa Aku lagi eksim Dan kayak gatel Tampai di bagian ketiak Jadi aku tuh Lagi gak pake Sama sekali Deodoran yang roll Gitu Aku sebenernya suka banget Pake Persepirex Kalo kalian tau Tapi tuh kan dipake Buat malam hari Dan itu super strong Apa ya Formula gitu Makanya aku Sekarang itu gak pernah pake Sama sekali Jadi aku bener-bener Menghindari banget yang Perawat yang super intense Kayak gitu Jadi akhirnya yaudah aku pake Tawas aja paling Dan pake ini Si Deorex Body odorizer spray Kayak gitu Ini dia dipakenya malam hari juga Non perfume Dia gak ada wanginya Dan yang paling aku suka juga Soalnya dia tulisannya gini Membantu mengurangi bau badan Dan mampu melawan kuman Bakteri dan jamur That's why Aku memilih pake dia Istilahnya tetap mengurangi Bau badan Tapi Bisa mengurangi jamur Atau bakteri Yang menyebabkan eksim Dan lain sebagainya Kayak gitu Sama yang terakhir Di produk skincare And Alice Alice ya Itu adalah Rip It Ini Rip It Anti-bacterial foam Shope 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 Anti-bacterial foam soap Jadi sabun Yang bentuknya itu Spray Jadi kalo kalian pencet Dia langsung berbentuk foam Berbentuk busa Aku bakal coba sedikit kali ya Nih ya Yoh Bentar Tuh Jadi dia tuh kayak cuma sedikit doang Langsung ada busanya Nah Tuh kayak gitu Ini tuh berguna banget Parah 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 Kalo aku lagi keluar Terutama keluar kota waktu itu Beberapa waktu yang lalu Ini selalu banget aku bawa Karena gampang jadinya Aku tuh sempet-sempet kayak bikin Ada gak sih orang yang beli Eh jual Cuci tangan Tapi Bentuknya kecil Jarang banget Dan si Rip It punya Terus gampang lagi langsung sabunan Langsung Jadi yaudah Lagi suka banget Dan aku emang suka juga Karena dia wanginya Lemon gitu I love Oke Sekarang kita lanjut ke Makeup Favorite aku Hah maaf ya Hari ini aku gak makeupan Karena sudah Bermakeup kayak gini Dan merasa makeup aku lagi bagus-bagusnya Jadi gak mau diapus sayang Oke mari kita ke complexion Yang pertama aku lagi suka banget Sama Guell Ini Guell Buffer Cushion Shade yang aku pake adalah Ambré Yang medium Dia punya If I'm not mistaken Ada 4 shade gitu ya Dan aku suka banget Parah Karena dia Kayak butuh sedikit aja Ini kayaknya salah satu Medium to full coverage Cushion Dan aku suka banget Karena kayak Satu tap aja Kalo mau super natural bisa Atau misalnya kalo mau nambahin di layer pun Dia masih bisa And super natural finish gitu Nih dia Warna ambrénya Tuh Ngerti kan maksudnya tuh Lihat deh Tuh ketutupan Tapi tetep terlihat natural Gitu Di aku Tahan lamanya Alhamdulillah dia tahan lama juga Terus gak luntur sama sekali Kalo kena air wudu Atau segala macemnya Terus kalo mau di touch up pun Kayak misalnya aku Pernah nih Misalnya lagi Udah full makeup Terus agak-agak Kepocel atau apa Biasanya aku agak touch up sedikit Pake si cushionnya Di tempat-tempat yang ini Dan dia aman banget Jadi So far ini kayak Go to cushion aku sih Belakang ini Oke Satu lagi Itu adalah Foundation Yang belum lama aku temukan Yaitu adalah dari You Nutriwear Plus Velvet Liquid Foundation Ini ada SPF 25 PA++ Jadi aku udah pernah ngebahasin juga Dan ngebahitalin sama High End Foundation Kalian bisa cek disini Dan menurut aku For the sake of the price Harganya tuh gak nyapi 100 ribu Dia bisa banget nyeimbangin High End Foundation Aku udah Pokoknya kalian mendingan nonton detailnya disitu aja ya Cuman aku ngerasa Dengan harga yang jauhnya Sampai 6 kali lipat Jadi segitu worth itnya gak sih Kalo kalian beli si Viu ini Selanjutnya adalah Concealer Yang lagi aku suka juga Ini again Aku keracunan sama para MUA Yang sudah pernah mendandani aku Kayak Lo harus coba Siap Itu adalah LT Pro Ini LT Pro Smooth Corrector Cream Foundation Cream Foundation Aku tuh pas dengerin kayak Foundation cream Di hatinya gak bisa deh Yang ada kental banget Greasy banget Kayak Ngerti gak sih kalo Makeup yang super duper Medok Kayak berat gitu ya Hmm Patasan emu Oh suka banget Gak sama sekali Aku Ini ya Jadi dia itu yang aku beli Yang warna yellow orange Seperti ini warnanya Nih aku kasih liat ya Ini ya Allah Supil banget Jujur Supil banget Teksturnya juga kental Asli kentalnya tuh Lebih mirip sama si U nya sih Parah And look at that Coverage nya kocak Ini sih fix ya Bahkan kalo misalnya Kalian buru-buru Aku gak tau sih Aku belum pernah coba sih Dia ditotototot sedikit-sedikit doang gitu Tapi look at that Tuh liat ini Tuh masih ada semua urat-uratku Ini udah gak ada Sama sekali Tuh Ketutupan Mantul Aku bahkan pake dia Di bawah mata Aku kayak Kayaknya bakal Greasy deh Kayaknya bakal Greasing deh Enggak sama sekali dong Dia malah kayak Nyerep kayak Nempel banget gitu Wah good job sih LTE Pro Ini kayaknya salah satu Best productnya LTE Pro deh Yang pernah LTE Pro bikin Bener gak sih Ya gak sih Ya dong Oke selanjutnya adalah Powder Ini powder yang Menurut aku Worth the price Jadi worth it with the price ya Harganya Memang mahal Tapi aku merasa Wow memang dia bagus Yaitu dari Dior Dior Face in body Powder no powder Shade yang aku pulih itu 1N One neutral Pulisannya adalah Professional performance Perfecting translucent powder Natural radiant blur effect All day Matte finish Begitu demikian Penjelasannya ya Dan ini aku Ah cinta banget Asli Alhamdulillah aku tidak menyesal sih Beli ini Karena dia bener-bener Seperti namanya Dia translucent powder Translucent compact powder Yang memang hampir Minim banget warnanya Tapi menurut aku Dia lebih kayak Finishing powder Yang gak cuma Bikin hasilnya lebih matte Tapi blur efeknya Dapet banget Bahkan kalau di kamer Pasti keliatan banget And super duper Flawless In a beautiful way Gitu Ini kayak aku belum pakai kan Berminyak kali ya Ini kita coba Dan aku cuma tap-tap doang Oh Look at that Tuh Mantap banget kan tuh Tuh Kayak gitu Tuh Parah Aku lagi suka banget Parah-parah-parah Parah liat ini dulu sampai begini Dipakai mulu tiap hari Cinta Cinta banget Harganya memang mahal Tapi menurut aku Kalau kalian emang mencari Apalagi kalian yang Super duper suka Powder No powder Atau kayak makeup No makeup Dan kayak gak ada masalah Sama budget Cobain deh The best Oke selanjutnya adalah Again dari powder lagi Ini tuh adalah Anu Sebum control powder It keeps your skin fresh all day Ini waktu itu aku dapet Dari brand juga Caranya juga gampang banget Tinggal diambil aja nih Dia kayak gini Putih Bending bener-bener translucent Cara kayak gitu Terus aku tap-tap dulu Di tangan biasanya Biar gak berlebihan Terus caranya ini Ini lebih minyak ya Aku tinggal tap-tap dong Tuh Ini tap-tap Ini bagus banget sih Menurut aku Buat kayak touch-up-an Kalau misalnya kalian Kulitnya berminyak Kalau touch-up-an itu Kalau misalnya kalian Touch-up-annya pake powder lagi Jadi dia makin Cakey Karena makin penuh Makin tebel Tapi kalau kalian pake Yang super-super ringan Kayak gini Dia tuh cuma akan Mengangkat si minyaknya doang Kebayangkan Nah tuh Tuh Begitu Udah And it feels like Natural aja gitu tuh Dan ringan banget Demikian adanya Aku suka banget Dan dia kecil Jadi handy Kalau mau dibawa Kemana-mana Oke Selanjutnya adalah Sponge Maaf banget Tadi keskip Ini adalah sponge Dari Muak XK Januari Christy Sebenernya aku Udah banyak nyobain Produk-produk Atau sponge-nya Muak terutama ya Dan aku merasa Ini salah satu Terenak Dari Muak Sponge-nya Aku lupa Jadi kalau gak salah Punya tiga shape gitu Ini agak gedenya Ada yang sedang Ada yang kecil banget Mungkin buat detail gitu Lembut Parah Cush Lembut Banget Asli Udah gitu dia tuh Bentuknya tuh Emang agak unik ya Kayak gini tuh Liat deh Aku sampe Kenapa ya Bentuknya begini Gitu kan Kayak Telor bukan Apa bukan Sampai akhirnya Aku kayak notice sesuatu Ini bentuknya kan Melengkungnya Bahkan kayak gak patah Gitu kan Kayak gini Apa lu buat apa Buat ini nih Dan ini lakukannya itu Pas banget disini Aku gak tau sih Bener apa enggak ya Cuman aku merasa Dia tuh sangat pas banget Buat ngeblend disini Terus karena dia juga lembut banget Kalau kalian tekan pun Tuh jadi rata Tuh bisa gini Genius Gitu kan Terus kalau yang ini Bisa buat ngeblend-blend yang lainnya juga Aku sangat suka Cuman emang Si sponge itu Rentan banget Apa ya sebetannya Nempel blush cream Atau apa gitu Jadi ini kayak Ini kalau dicuci pun juga gak akan Bisa sebersih itu Tapi yaudah lah Gak apa-apa Tapi enak Baiklah selanjutnya Kita ke eyeliner-eyelineran Ini aku lagi agak suka Dua Dua brand Yang pertama adalah dari Guell Guell lagi nih Guell Loel Ini namanya Guell Aku gak tau deh gak ada namanya Pokoknya ini jatuhnya mungkin kayak Eyeliner Pencil And Liquid gitu ya Karena dia satu produk ini Ada dua Aku punya dua shade Ada yang Penta Black sama ada Tana Brown Suka banget sih asli Pantesan banyak influencer yang pada suka banget Ini aku kasih liat dulu Yang Tana Brown Di atas itu pensil Ini juga paling sering aku pake buat sehari-hari Ini aku gak neken sama sekali Langsung keluar Dan ini eyeliner-nya Liquid eyeliner-nya Tuh Warnanya juga coklatnya pas Menurut aku bukan coklat yang terlalu terang Tapi bukan gelap banget Kayak hitam juga Jadi kalo dipake buat daily Masih super duper natural hasilnya Aku suka banget nih kalo buat dipake sehari-hari Kalo yang Penta Black Itu yang hitam Wuuu I like it Dia tuh juga si Spidolnya Itu masih aman banget Kerasannya tuh pas Bukan yang kayak terlalu keras Sampai sakit Takutnya pas dipake Tapi bukan yang terlalu memble Jadi susah untuk diatur Gingga liat ya Bingung Bingung Udah Cuman memang kalo si Penta Black Eyeliner pensilnya tuh cenderung Lebih ke abu-abu Bukan ke hitam Tapi it doesn't matter Karena aku biasanya pake buat Detail line aja Gapapa So far so good kok Sama satu lagi Dari Shiseido Ini adalah Micro Liner Ink Crayon Micro Liner Ink Aku punya Aku sebenernya punya Kayak punya semua shadenya Dan yang paling aku suka Sebenernya tiga Ada yang warna hitam Aku lupa shadenya namanya apa Sama ada dua ini Yang 08 Teal Ini warnanya kayak Torque Iya kayak Warnanya teal gitu Tuh Warnanya warna-warna Torque Torque Gitu loh Tuh Dan ini super duper Glides on creamy Banget Tapi di bawah Ini kayak buat ngetightline Dia waterproof Aku suka Arah Ini sama satu lagi Warna merah Namanya burgundy Nah kalo yang ini Biasanya aku pake buat So-so ada eyeliner Di luar gitu Look Gampang banget Ditambah dia super duper upil Tuh kecil kali Enak banget jeninya Kalo mau dipake tuh Asli I love Oke selanjutnya adalah Setting spray Asli setting spray Banyak banget brand lokal Yang ngeluarin di tahun ini Asli Di beberapa bulan ini Terutama Dan satu yang lagi aku suka Adalah si Luxe Creme ini Luxe Creme Glow Getter Dia Dewi Setting Spray Jadi itu punya dua Ada Ultimate Kalo gak salah Sama ada Glow Getter Nah kalo yang ultimate tuh Udah pasti buat oil control Buat lebih matte Kalo ini lebih ke dewy Aku suka banget Karena kenapa Dia tuh dewy Tapi bukan yang becek banget gitu Aku tuh kan soalnya kombinasi Dan emang juga berminyak Jadi kalo misalnya aku pake yang So dewy Atau yang terlalu basah Becek Yang terlalu berglitter-glitter gitu Berlebihan di aku Kayak basah Nah aku gak begitu suka Nah aku sukanya kayak Natural Dewi-dewi Centil sedikit gitu Nah ini salah satu yang aku suka Oke kita pake sekarang aja Coba ya Semprotannya sih mantap sih itu Uh Lip misty Jadi kalo kalian pake Masih aman tuh Kalo agak jaraknya agak deket Tuh Visibly luminous glow Tuh kan bener Jadi kayak Luminous glow-nya tuh Bukan terlihat kayak Belebihan gitu Tapi ada visible Kelihatan All day hydration Nah ini juga aku ngerasa Dia ada hidrasinya Jadi terutama buat kalian Yang kulitnya agak kering Terus kalo kalian kulitnya Lagi ngerasa agak powdery Ini Cocok Extense makeup wear Nah ini dia bilang Untuk ketahan lama makeupnya Cuman menurut aku Untuk ketahanan lamanya sih Masih banyak yang jauh lebih bertahan lama Cuman tadi dua itu yang juara aku Maksudnya yang jadi lebih pionirnya dari si produk ini adalah itu tadi Luminous glow-nya visible tapi not too much Dan si all day hydration-nya aku kerasa banget sih Dah dan yang terakhir Yang terakhir adalah lip product Jangan bosan ya Aku lip product sebenernya Apa ya Peaky banget juga Jadi belakang ini yang aku pake cuma dua Dari rollover reaction Dan dari BLP Sebenernya waktu itu aku sempet nyobain Macem-macem sih sebenernya ya gitu Dan aku udah nyoba semua warnanya juga Tapi yang paling sering aku bawa Maksudnya yang paling Jadi go to lip product aku Adalah dua warna ini Yang pertama adalah dari rollover reaction Namanya Dew drop lip and cheek stain Shadenya adalah ginger ale Cuman aku pengen ngasih saran aja sih Dan ngasih komentar ke rollover reactionnya If I may Aku ngerasa packaging-nya gemes banget Aku suka banget Dan dia tuh super youth ya Maksudnya kayak super anak muda banget Yang kayak young and free and fun gitu Aku ngerti banget Cuman Kekurangannya adalah menurut aku Dia nggak bisa dilihat shadenya warnanya apa Mereka punya 6 shade Dan aku udah punya semua warnanya Aku akhirnya jatuhnya ke dia-dia lagi Karena aku nggak tau Warna-warna yang lainnya tuh Masa kayak harus Aku cobain gini dulu Aku swatch dulu Terus aku cobain lagi yang satu Aku swatch dulu Aku cobain Dan aku akhirnya memilih warna yang mana Ngerti nggak sih kayak Nggak mau Males gitu kan Jadi ya itu saran buat anda ya Roll over reaction Semoga diterima dengan baik Itu aja sih Ginger ale-nya aku suka banget Warnanya Tara Nih ini warnanya lebih kayak Ke Apa ya sebutannya Terrakota Terakto Nggak jelas Kayak terrakota Orange Tapi Masih enak banget Dan bagus banget di bibir Aku suka banget sama teksturnya Tekstur kenyamanannya Dari roll over reaction Si Doudrop ini Aku suka banget Meskipun menurut aku Dia masih agak Sheer sedikit ya Bukan yang terlalu Nutupin banget Tapi nyaman banget Di bibir Aku suka Aku bakal coba sih hari ini Meskipun aku udah pake warna kayak begini Pasti tin Di bawahnya agak beda Oke ini aku kasih liat ya Warnanya Lucu Warnanya tuh kayak Seger gitu Sangat amat Bagus Kalo dipake buat pagi hari I love Tuh kan Menurut aku dia lebih agak sheer Tapi nyaman banget Di bibir Asli aku suka deh Tuh keliatan kan Jadi kalo misalnya kalian mau pake Sedikit pun Jatuhnya kayak Glossy lip balm Nggak juga sih Kayak lip tin Glossy lip tin Tapi Kayak bikin bibir sehat gitu loh Lama-kelamaan dia agak nyerep Dan kayak bikin bibir tuh Bener-bener super kayak Bibir sehat gitu loh Makanya aku suka banget Pake warna ini juga nih Ya kan Aku suka sih Oke Sama satu lagi Yang BLP Dia juga punya Empat shade Nah ini yang paling Sering aku pake adalah Warna magnolia Nah ini warnanya Sebenernya warna yang paling Aku kira Kayaknya gue jarang pake deh Warna itu Malah yang paling sering aku pake Karena yang lainnya kayak Yaudah warna yang Jarang aku ambil deh Dia warnanya tuh Warnanya warna Warna pink geng Kayak Loh-loh-loh kapan loh Fatihabia pake warna-warna pink Kayak gini tuh Ya kan Tapi entah kenapa Warna ini di bibir tuh Buah goose pole Terutama kalo misalnya Kalian gak makeupannya terlalu heboh Kayak nomika makeup lu Terus kayak pengen ada sedikit Hmm Nah gitu Centil Ini bisa banget dipake Oke ini Liat ya Ini aku pake Gak terlalu banyak Kalo pagi-pagi biasanya Ya Bawahnya udah ada warna Gak nyamap ya Jadi kayak Aku malu makinnya Belakang ini Sedikit aja Karena Super duper Kayak bikin bibir Ada warna pink alami Gitu loh Gwanya gak sih Nah ini menurut aku Yang membedakan sedikit BLP sama roll over reaction Nah yang BLP itu Dia coverage-nya Atau kayak pigmentasinya Sedikit lebih di atasnya Roll over reaction Untuk kenyamanannya sih Dua-duanya menurut aku Masih sama ya Dan range warnanya Color wise ya Itu si roll over reaction Emang lebih banyak Dan warna-warnanya Bedanya kalo si roll over reaction itu Nih aku kasih liat ya Perbedaan warna-warnanya Antara si BLP sama roll over reaction Kalo roll over reaction tuh Dia super Hmm Apa ya Youthful Keliatan deh Warna-warnanya tuh warna-warnanya Yang anak muda gitu loh Dan kalo yang BLP itu Menurut aku Meskipun warnanya sedikit Tapi dia warna-warnanya Lebih Bisa Masuk Ke berbagai Ragam usia Dan yaudah dong Segitu aja loh Paket banget loh Tebel, 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 tebel Tengah Mium deh Gapan sih Gak jelas deh Bi Dan yaudah Sekian segitu aja Video dari aku Semoga kalian bermanfaat ya Semoga membantu kalian Dalam memutuskan Apakah kalian akan membeli Barang-barang yang kalian Udah masukkan ke wishlist ya Ya gak sih Gitu Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, subscribe Seperti biasa Kalo misalnya kalian ada Request Aku pengen bikin video apa Atau misalnya kalian pengen Request aku Ngeracunin kalian apa Atau kalian mau ngeracunin aku apa Please komen di bawah Feel free to go ya Don't forget to always watch my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Mwah 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 Tufk Servus Subtitel Jaros Selamat menikmati